selamat menikmati sosok perempuan muda tangguh yang kedatangannya tuh ditunggu-tunggu gak cuma sama saya, mungkin banyak juga yang ingin bertemu sama mbak yang satu ini Sobat Bantenius juga sebenarnya udah gak asing sih denger namanya karena kan di Pekan Olahraga Nasional itu sempat disebut-sebut ya nama ini kita sosok apa aja yuk siapa nih? Mia Amalia Halo Mbak Mia Assalamualaikum gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya semoga sehat selalu Mia ini salah satu atlet dari cabang olahraga Muay Thai yang mewakili Provinsi Banten di Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 ya di Papua sampai sekarang juga masih berlangsung kan ya? Masih belum selesai Mia ini ternyata asli putri dari daerah Kabupaten Serang tepatnya di Desa Cikesal Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang Betul Betul 3 Oktober yang lalu tuh sehari sebelum ulang tahun Provinsi Banten Mia ini berhasil mengalahkan lawannya yaitu Paula Renadi yang merupakan atlet dari Tuan Rumah dari asal Papua juga ya Nah itu momennya ini kan sangat mengharukan ya soalnya sampai Bu Ade Rosi itu sampai menangis juga gitu kan memeluk punya sambil menangis juga sempat terharu juga tuh ngeliat videonya Nah Mia bisa diceritakan gak sih tuh gimana perasaan kamu mulai dari ikut pekan olahraga nasional sampai akhirnya tuh bisa mengisikan beberapa lawan kamu dan akhirnya memenangkan medali emas ya Mia ini kan dapet emas pertama nih yang mewakili Provinsi Banten ya bisa tolong diceritakan gak? apa namanya kita kan persiapan untuk pon itu setelah ada seleksi prapon ya Banten mengirimkan 8 8 atlet yang lolos dari prapon untuk ke pon nah disitu pas semi final tuh masih berlima ternyata empatnya tumbang yang masuk ke final cuman aku aja itu pun ditonton pas semi final itu udah ditonton sama Pak Andika kan Pak Andika ya dan ibu juga nah Alhamdulillah menang sendiri terus ke final sendiri juga ditonton lagi sama Pak Andika dan ibu ibu ketua KONI juga dateng Alhamdulillah dapet emas ngalahin tuan rumah dan emas pertama terus juga apa ya apa bisa di apa ya namanya untuk untuk ulang tahun Banten untuk hadiah lengsernya nanti ibu ketua KONI juga mau lengsernya kayak hadiah kenang-kenang dan ya Alhamdulillah lah pecah medali pertama iya Mia sebelum akhirnya melawan Paula Renadi ini kan Mia sebelumnya juga melakukan babak penyisian tuh ya nah itu dari mereka lawan yang terberat tuh yang mana sih kalau dibilang terberat dari dua lawan aku sebelumnya yang semifinal lumayan berat sih karena dari Sulawesi Utara sebenarnya yang penyisian sama yang semifinal juga udah pernah ketemu ya udah pernah aku kalahin dua-duanya cuman gak apa ya gak boleh gegabah gitu istilahnya kalau kita kalah sama orang yang pernah kita kalahin kan lebih malu wah evaluasi itu juga buat kita ya Alhamdulillah dua-duanya bisa Mia atasin juga keren ya maksudnya udah pernah ketemu terus akhirnya di kalahkan lagi ya iya nah Mia sebelumnya ini kita kan udah pernah ketemu ya Mia waktu itu setelah menghadiri perayaan ulang tahun Kabupaten Sarah waktu itu kita udah sempet ngobrol juga tapi kayaknya cuma sebentar tuh dua atau tiga menit lah saya masih penasaran nih Mia waktu itu Mia sempet ngomong udah menyukai olahraga bela diri itu sejak kelas 1 SMP iya nah apa sih yang membuat Mia tuh suka sama olahraga bela diri karena kan yang kita tahu olahraga bela diri itu peminatnya banyak yang disukai oleh kaum laki-laki gitu ya sementara Mia ini perempuan gitu udah masih kelas 1 SMP tapi udah suka bela diri itu bisa diceritakan gak? iya waktu masuk MTS itu kan ada ada pencaksilat ex school ya kan nah yaudah kayaknya seru deh ikutan dari kelas 1 SMP kelas 3 belum bertanding tuh waktu itu belum bertanding masih latihan-latihan aja paling bertandingnya sesama murid pelatih aku dari dari sekolah lain gitu nah pas masuk SMA baru ikut-ikut pertandingan seleksi-seleksi kayak pop even-even pelajar gitu kan dari situ baru bertanding silat nah pas udah lulus SMA baru diajak sama kakak kelas yang silat juga tadinya latihan di sini di seru wushu dulu pertama wushu dulu nah gak lama masuk masuk olahraga muayta ini kan 2013 nah 2013-2014 baru Mia juga ikutan karena olahraga baru jadi kan orang-orangnya belum banyak iya nah peluangnya lebih besar iya betul gitu jadi iya kenapa nih lebih milih muayta daripada wushu wushu juga masuk olahraga beradir yang maksudnya keren juga gitu ya dilihatnya mirip kan wushu sama muayta wushu kan orang-orangnya udah ini ya orang-orang lama senior gitu kak jadi tetep aja saingannya berat gitu iya iya bener-bener jadi ngambil dia lebih di muayta ya biasanya kalau latihan itu dimana di stadion Maulani Yusuf di stadion Maulani Yusuf jadi dari Cekesel datang ke Serang buat latihan dan itu setiap hari apa aja waktu dulu sih paling kan latihan sore doang waktu pas baru-baru lulus SMA itu sambil kuliah juga kan iya sebisanya aja waktu itu cuman pas udah lulus kuliah bisa pagi sore-pagi sore latihan terus gitu hantep iya di Bina sama Kony Banten ini kan yang aku tau juga Mia itu sempat menjuarai beberapa kejuaraan nasional ya sampai akhirnya bertanding di luar negeri juga berarti kan maksudnya udah internasional nih tapi Mia ini juga menyesuaikan studinya juga di Untirta di jurusan pendidikan biologi itu ngaturnya ngatur waktunya gimana karena jujur olahraga bela diri ini kan juga menguras tenaga ya capek itu Mia ngaturnya gimana nih kalau waktu kuliah sih paling latihan sore aja sesempatnya gitu yang penting masih aktif latihan pas apa namanya udah lulus kuliah baru bisa pagi sore-pagi sore gitu tapi orang tua mendukung ya iya orang tua mendukung dari semenjak pas MTS juga udah gak komen apa-apa yang penting positif positif motivasi Mia tuh buat ikut diladiri sebenarnya apa sih selain suka aku sih dulu tuh waktu aku tinggal di Tangerang kan sebelum sekolah tinggal di Tangerang sama ibu bapak aku ke rumah tetangga aku aku tuh liat banyak banget medali terpampang di rumahnya itu kan hampir hampir satu ruangan hampir satu ruangan itu di ruang tamunya kan kayaknya seru deh kalau misalkan aku juga punya koleksi kayak gini di rumah itu masih sodara atau gimana iya sodara oh sodara sodara dia karate sih waktu itu ayahnya karate nah yaudah akhirnya ikut-ikut kejuaraan walaupun gak seberapa sih walaupun gak sebanyak dia gitu koleksinya iya nah seneng aja apalagi bela diri kan kalau misalkan wanita kok bisa gitu kok bisa olahraga yang dibanyak diminati oleh laki-laki ya lebih tertantang aja iya kalau di bela diri oke aku masih mau nanya-nanya tapi kayaknya kita lanjut yang setelah pesan satu-satu ini ya oke lanjut aja langsung nih katanya ya kamu tuh selain suka bela diri suka apa lagi sih kan ini mengambil kuliahnya tuh juga pendidikan biologi ya apa sempat tercetus ada pikiran pengen jadi guru atau gimana gitu aku tuh sempat waktu lulus SNA pengen daftar polwan kan kak cuman sama ibu gak diizini terus pengen kuliah di luar Banten juga gak diizinin juga gak diizinin juga udah jangan jauh-jauh katanya gitu kan akhirnya aku memilih kampus negeri kan yaudah aku kuliah diuntir pendidikan biologi yang gak jauh-jauh dari kesehatan badan gitu yaudah ya kak mungkin kalau perempuan satu-satu itu gimana? ya aku anak pertama dari dua bersaudara oh berarti Mia sendiri ceweknya? iya aku punya adik laki-laki mantap orang tuanya maksudnya udah gak usah kemana-mana disini aja jauh-jauh Mia setelah ini kan setelah pon ya kira-kira ada kegiatan apa lagi? nanti kan tahun depan ada poor prof juga jenjang untuk kepon apa namanya? even tingkat provinsi poor prof abis itu prapon baru kepon lagi jadi nyambung terus kalau misalkan masih berprestasi atau masih ada minat dan kalau usianya masih bisa gitu kan karena olahraga juga ada batasan usianya ada batasan usianya Mia sendiri usianya sekarang 27 tahun aku 27 itu kalau misalnya latihan sebelum acara pon gitu biasanya latihannya berapa bulan? dibutuhin berapa bulan? seharusnya kan kalau misalkan ngikut apa namanya ngikut kalender ngikut jadwal gitu kan poor prof ke prapon itu 1 tahun prapon ke pon juga 1 tahun cuman kan kemarin pandemi nah jadwal pon diundur sempat 1 tahun kan jadi dari prapon ke pon ini kita kemarin latihan 2 tahun 2 tahun? iya jadi setiap hari latihan Muay Thai terus pagi sore tapi pernah gak ngerasa aduh gue jenuh nih pengen nyoba hal yang lain iya udah pasti kalau jenuh udah pasti itu udah gimana caranya kita apa namanya berpikiran yaudah nikmatin aja dulu gitu kalau jenuh udah pasti kalau kan kayaknya rutin last testnya itu aja gitu ya apalagi sekarang udah lulus gitu jadi pasti fokusnya ke atlet dan jenuh doang ya itu ya cara ngatur rasa jenuh kamu tuh gimana cara ngadepinnya tadi kan udah jalanin aja tapi kan pasti ada nih alternatif lain lah gak mungkin apalagi gitu aja kan ya kalau ngadepin kan latihan Senin sampai Sabtu ya ya Minggu paling jalan salah temen-temen pulang ke rumah kalau Minggu boleh pulang ke rumah emang ada mesnya disini? iya ada mesnya ada mesnya berarti kemarin selama latihan itu tinggal di mes atau gimana? di mes di mes oh lumayan juga balik-balik dari cekesal ke sekarang iya aku tuh penasaran ya soalnya kan kamu ini udah ikut kejuaraan sampai tingkat internasional tapi pastinya setiap melakukan kejuaraan itu pasti ada rasa nervous atau deg-degan pasti itu kak ya di pun kemarin juga ngerasa gitu itu cara kamu ngatasinnya gimana karena jujur nih aku aja yang wawancara ke narasumber gitu kadang masih ada nervous gitu kan itu cara kamu gimana ngadepinnya? ya aku udah sering udah sering kejuaraan nasional juga tetap ini kan terus nervous kayak gitu kadang pengen tipis lah kadang apa gitu kan keringet-tingen di tangan ya aku pede aja bismillah berdoa gitu tetap enjoy diliatin diliatin ke orang-orang jangan ekspresi nervousnya gitu harus tetap enjoy kalau sebelum tanding tuh kamu bisa suka melakuin hal apa sih yang mungkin jarang dilakuin orang lain? sebelum tanding ya aku sih paling ngebatasin komunikasi di handphone biar fokus terus juga baca doa aja aku matkamit gitu suka sambil pemanasan bismillah apa doa apa segala gitu semuanya ya soalnya kan yang minta sama Allah gak cuman aku doang yang berusaha gak cuman aku doang jadi aku harus perbanyak itu gitu tapi selamanya orang tua selalu mendukung ya iya alhamdulillah kalau setiap mau tanding tuh selalu nelfon orang tua dulu gak? selalu kak selalu aku nelfon kalau gak aku kabarin di rumah juga gitu orang tua juga nunggu selalu nunggu ini habis ini apa lagi lawan mana lagi selalu gitu nanya-nanya-nanya gitu mi waktu itu kan kita sempat ngobrol udah gak bilang motivasi kamu buat menang itu salah satunya orang tua ya seberapa besar sih orang tua buat mi itu artinya dalam karirnya mi sebagai atlet yang pertama dukungan penuh dari orang tua dari pertama kali aku belajar bela diri gak pernah protes walaupun aku kesel leul apa gitu sakit gitu dukungan penuh dari orang tua jadi aku pengen ngangkat nama mereka dari prestasi aku gitu tapi orang tua gemar olahraga juga atau gak bapak sih seneng bola sepak kadang poli gitu kadang kalo dirumah juga suka jogging-jogging bapak sih dari bapak cuman gak atlet kalau adek kalau adek dia ini basket basket ya cowok adeknya cowok masih sekolah juga udah lulus udah lulus akper di paletehan oh iya berarti ini apa tuh perawat atau gimana tapi seneng main basket mungkin gara-gara Mia nya juga nih jadi dia terinspirasi kan gitu om Mia kira-kira apa lagi yang mau dilakuin setelah pon ini kan ponnya udah selesai ya kalau Mia ya itu Mia mau lanjut gimana kan tadi kalian dibilang kalau misalnya atlet itu ada batasan usia nah sementara kalau misalnya Mia gak bisa maju untuk pon selanjutnya nih apa yang kira-kira mau Mia lakuin ya kalau sempet banyak yang minta untuk jadi pelatih sih kan cuman kan gak gampang ya jadi pelatih tanggung jawabnya mungkin jadi asisten pelatih aja dulu gitu sambil belajar jadi pelatih banyak yang ini minta untuk jadi pelatih gak pengen jadi guru pengen juga soalnya lumayan untir tangan ngambil pendidikan biologi biologi kan juga banyak yang minat gitu kan ada keinginan gak buat dari start jadi guru gitu atau ikut mungkin ikut P3K guru nanti ke depannya insyaallah yang penting masih ada kegiatan aja gitu setahari kalau misalnya ibu ibu rumah tangga iya kesehariannya apa aja sih kalau misalnya gak latihan kalau gak latihan nampain dia ya ibu kan jualan tuh di rumah paling ya bantu ibu ke pasar atau jaga warung gitu karena aku juga penasaran gitu ini kalau misalnya gak latihan ngapain sih kayak gitu tapi jarang sih gak latihan ini latihan terus latihan terus dari semir sampai minggu sampai sabtu pulang minggu doang istirahat oke oke Mia nanti kita ngobrolnya dilanjutin lagi ya aku cerita yang lebih lebih dalam aja oh ada yang bisa lanjut oke Mia tadi kan udah dibilang katanya ikut apa namanya olahraga bela diri itu dari kelas 1 SMP ya mulai dari silat terus silat dari silat ke muay thai habis itu ke eh sempet ujuh juga ya nah itu di daerah Mia sendiri banyak gak yang ikut apa namanya kegiatan muay thai kayak gitu atau silat kalau di silatnya banyak sih kak kalau silat banyak soalnya kan kejangkau tempatnya di sekolah gitu kan cuman kalau dari yang muay thai kan harus kesini pelatihnya cuman ada di serang gitu tapi kalau untuk fasilitas muay thai di serang sendiri menurutnya gimana udah lengkap atau masih perlu ditambah ya cukup sih kalau untuk pelatda cukup karena kan pembinaannya langsung dari koni provinsi banten gitu dibina ya cukup sampai sekarang tuh atletnya dari berapa kalau yang muay thai kemarin yang lolos kan kalau di untuk pelatda banten 8 orang sebelumnya kita full 16 apa 16 16 jadi lumayan juga sayangannya dari yang diambil kan cuma 8 ya dari 16 itu 16 16 orang tapi yang ikut kepon yang ikut kepon 8 yang lolos terus apa lagi ya kita ngobrol apa lagi nih Mi ya kemarin itu kan bertepatan sama hari anak perempuan ya anak perempuan sedunia Miya sendiri ini termasuk anak perempuan pertama ya kan anak perempuan pertama yang menekuni bidang yang jarang diminati anak perempuan pada umumnya ya gitu ada gak sih pesan-pesan dari Miya buat anak-anak perempuan di Indonesia khususnya yang di provinsi banten lah gimana caranya mereka tuh agar semangat buat apa namanya menggapai mimpi-mimpinya karena kan yang seperti yang kita tau juga ya banyak di perempuan-perempuan di luar sana itu yang masih terbatas untuk menggapai mimpinya gitu mungkin terbatas karena gender juga gitu kan nah itu pesan-pesan Miya buat anak-anak perempuan di luar sana itu gimana sih ya menurut Miya sih kalau apa salahnya gitu seorang perempuan suka atau hobi sama aktivitas yang banyak diminati laki-laki Miya juga suka futsal oh iya jadi sempat suka futsal juga kadang kalau misalkan lagi games di latihan Muay Thai kita gamesnya futsal oh gitu jadi kalau misalkan perempuan suka terhadap lalu hobi yang diminati laki-laki ya lakukan saja karena positif iya jadi kalau buat meraih mimpi itu gak terbatas dengan gender iya yang penting kita berani terus konsisten iya temen-temennya Miya banyak juga gak ikut Muay Thai banyak juga yang cewek-cewek banyak aku tuh sempat ini ya maksudnya olahraga Muay Thai ini kan sempat booming beberapa tahun terakhir itu katanya bisa menurunkan berat badan iya betul katanya olahraga Muay Thai itu lebih bisa menurunkan berat badan dengan cepat tapi gak cuma menurunkan berat badan tapi juga membentuk otot ya katanya masa otot kayak gitu sebenarnya kalau dari Miya sendiri emang olahraga Muay Thai itu cocok gak sih buat seseorang yang ingin menurunkan berat badan karena aku juga termasuk yang memiliki berat badan berlebih gitu dan bingung nyari olahraga yang cocok itu apa kan kayak gitu kalau menurut Miya sih olahraga itu boleh apa aja bisa bisa membantu bisa membantu menurunkan berat badan cuman ya harus diatur juga pola makannya gitu sebenarnya olahraga itu cuma membantu gitu dan yang paling penting ya konsisten konsisten iya sebentar ya Mi sebentar Miya katanya kan ini dapet bonus juga ya oh iya waktu itu kan aku juga hadir tuh di acara ulang tanda ke Bupaten Serang waktu itu sempet dapet bonus dari Butatu ya Bupati Serang nah itu Miya juga dapet bonus dari provinsi kan pastinya ya iya kira-kira bonusnya itu nanti mau dipakai buat apa tuh kedepannya sementara ini sih rencana aku mau berangkatin orang tua umroh aku tuh dari kemarin gitu ya ngobrol sama Miya yang tau Miya bahas itu pasti ada orang tua orang tua pokoknya Miya tuh selalu bilang orang tua tuh motivasi gitu kan ini aku jujur jadi agak terharu nih ya sementara baru itu sih rencananya cuman kan belum cair juga kan tapi ada mau lanjut S2 atau gimana kemarin sempet di apa diapresiasi sama Pak Dewan waktu itu dikasih ke beasiswa ya Universitas Primagra S2 itu buat lanjut S2 tapi buat ngambil jurusannya terbatas atau enggak tau itu di situ baru ada manajemen manajemen dikromus beasiswa sampai tuntas ya iya udah tuntas itu udah dimulai atau belum maksudnya diserahkan oleh Pak Dewan DPRD Kabupaten sekarang kan iya udah diserahkan atau udah sudah iya soal itu tuh juga mau sempet ngeliput gitu kan cuma waktunya gak pas kalau selain buat umrah apalagi nih iya gak pengen gitu pergi jalan-jalan iya pengen banget kak pengen banget kan abis capek latihan gitu pengen kemana gitu iya paling nanti liburan sama tim dapet bonus dari mana aja tuh selain dari Pemprov dan Pemkap Alhamdulillah banyak yang dateng ke rumah dari pejabat-pejabat kelurahan kayak gitu kecamatan dari komunitas-komunitas yang ada di cekesel juga oh gitu udah dateng ke rumah Alhamdulillah ngasih beasiswa juga tuh gimana nawarnya iya uang kadede gitu lah oh iya uang kadede iya ini keren banget sih maksudnya aku tuh beneran apa ya terinspirasi banget gitu dari ceritanya Mia Mia ini kan juga berangkat dari keluarga yang tinggal di Kapupaten Serang ya jauh dari Serang lah cekesel ke Serang tuh lumayan aku sering kesana soal koliputan gitu nah terus tapi dengan keterbatasan itu tuh Mia juga bisa menyelesaikan kuliahnya juga gitu kan tadi juga udah sempet cerita gimana cara ngatur waktunya gitu kan tapi pernah sampe ngerasa aduh gue tuh capek gue gak pengen nih latihan dulu gitu pengen fokus kuliah pernah gak sih ngerasa kayak gitu tuh kadang-kadang sampe bener-bener capek harus fokus ke satu aja kalau lagi ada tugas itu kan Kak pengennya habis tugas tuh istirahat gitu pernah juga ijin latihan masih ngerjain tugas paling gitu bener-bener maksudnya bener-bener inspirasi banget udah tuh selalu bahas orang tua siang bener-bener aku sampe yang woy dia nih bener-bener melakukan sesuatu hal itu hanya untuk orang tuanya gitu tujuan untuk membagikan orang tua tadi ya ada sobat bantunya sekir-kira ada yang mau ditanyakan gak sih ke Mia nih udah dapet endorse belum iya endorse dong tuh udah dapet endorse jersey mungkin atau apa belum ada sih belum ada selama ini kegiatannya ya latihan paling seputar latihan sama kegiatan kampus ya mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan ke Mia harapan untuk atlet Banten ah tuh harapan untuk atlet Banten gimana ya semoga semuanya terinspirasi termotivasi untuk lebih berprestasi dicabor apapun gitu kan sesuai minatnya masing-masing ya kalau menurut Mia sendiri untuk atlet di Banten tuh udah diperhatikan banget belum sih iya tau kak diperhatikan banget jadi kan dari selesai pon kemarin pon 2016 itu yang berprestasi terutama yang dapet medali itu langsung dibina lagi sama koni Banten iya dipeladakan dari jangka panjang terhitung kan kalau sampai pon sekarang 5 tahun dibina sama koni Banten karena pon ini kan 4 tahun sekali ya kalau gak salah ya iya 4 tahun sekali Banten termasuk yang pembinaannya yang yang bagus ya oh iya jadi gak salah Mia disini mau wakili Banten Mia ada lagi gak sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu mungkin ke teman satu cabang olahraga ya kan Mia dari MUET juga kan pernah ikut di WUSU juga itu pengen ada yang disampaikan gak sih buat semangatnya mungkin aku sih paling pesan kalau misalkan kita punya hajat atau punya keinginan kayak gitu banyakin berdoa sama berusaha karena kan yang yang berusaha gak cuman kita gitu yang lain juga kontingen lain juga berusaha dan yang berdoa yang meminta pada Tuhan bukan kita makanya perbanyak gitu biar dikabulkan iya tujuan yang Mia yang pasti orang tua ya iya oke Sobat Banten News tadi kita udah ngobrol banyak nih sama atlet manis dari cabang olahraga Muay Thai Mia ini asal dari Kabupaten Serang lahir di Desa Cikesal juga ya bener-bener orang Kabupaten Serang yang berhasil membawa pulang mendali emas di Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua semoga berulangan tadi itu cukup menginspirasi Sobat Banten News semua saya Nindya dan saya Mia Malia izin undur diri dan sampai ketemu kembali di acara Bincang-bincang bersama Banten News selanjutnya see you mhm